Penyandang masalah kesejahteraan sosial, yakni gelandangan dan pengemis di kota Bandung menjadi sorotan terutama jelang Ramadan. Dinas terkait kota Bandung sering menangkap para penyandang masalah sosial ini, namun mereka sering kambuh dan tertangkap lagi setelah dilepas. Penertiban pengemis dan gelandangan terus dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung dengan melakukan razia. Hasil dari razia selanjutnya akan ditangani oleh Dinasosial untuk diberikan pembinaan selama tujuh hari, lalu dikembalikan kepada keluarganya. Namun di lapangan, tak jarang Dinsos menemukan PMKS yang sama ketika melakukan operasi. Padahal, PMKS tersebut sudah menjalani pembinaan. Menurut Dinasosial, hal ini terjadi dikarenakan mengubah pola pikir PMKS tidaklah mudah, dan inilah yang masih menjadi tantangan bagi Dinsos untuk terus melakukan evaluasi. Kami rutin sekarang lebih optimal untuk mengadakan patroli terhadap tempat-tempat yang diduga berkumpulnya para PMKS, terutama di perapatan-perapatan yang sudah kita pantau. Contohnya adalah di Gatsu, Pasteur, terus di daerah Soekarno-Hatta, terus di Laswi, terus daerah timurnya ada di Ujung Berung dengan daerah Cibiru. Dinas juga berharap warga Bandung ikut berperan dalam menangani para penyandang masalah sosial ini. Salah satu caranya dengan tidak memberi uang kepada para pengemis. Si orang yang memakai jalan, yang memakai mobil itu jangan memberikan, karena kalau memberikan itu pasti menjadi cedera buat mereka. Ah, kita selalu dikasih ya. Padahal pemerintah kota kan tidak memperbolehkan untuk memberikan uang kepada PMKS. Dengan adanya antisipasi dari dinas terkait, diharapkan PMKS di kota Bandung jelang Ramadan tidak meningkat. Pasalnya, warga Bandung kerap kali terganggu. Sekarang disini, kayaknya jarang sih, biasa-biasanya banyak disini, tapi ya sekarang lihat aja kayaknya, sekarang kosong. Ini udah lama juga sih, nggak, nggak, nggak. Saya masih sering lihat sih. Masih suka minta-minta juga kalau? Kalau minta-minta sih relatif, ada yang minta, ada motifnya masing-masing. Kalian ku nggak kenggir dengan keberadaan PMKS yang suka minta-minta maksa misalkan? Kalau maksa iya, nggak kenggir. Tapi kalau misalkan dia stay di situ sih nggak masalah. Yang penting dia nggak minta-minta secara paksa ke kita. Ada yang kayak gitu. Pertama di perhormatan sini kalau misalkan kondisi panas atau hujan. Penanganan masalah PMKS di kota Bandung telah tercantum dalam Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial. Kiki Haryadi, Bandung.